Seperti apa perkembangan dari kasus ini? Kita langsung sapa kepada rekan atau paman korban, Inyoman Budiarta. Selamat siang, Pak Budiarta. Selamat siang, Bu. Baik. Bapak, bisa diinformasikan kepada kami kasusnya, perkembangannya hingga saat ini sudah sejauh mana, Pak? Ya, kasusnya perkembangan ini sudah ditangani sampai detik ini. Oke, masih terus berlanjut kasus ini dalam proses penyidikan begitu ya, Pak? Ya, masih berlanjut kasus ini. Kami minta tolong juga sama Bapak Kapolri, sama Bapak Presiden Yoko Widodo, supaya mengawal kasus ini sampai kumpas, supaya cukup dari pihak kami terdiri korban, karena sekolah ini sekolah calon pemimpin, bukan sekolah calon penjahat. Oke. Kami minta tolong dari aparat untuk terbuka ke luas-luasnya dengan kasus ini. Oke, baik. Kalau dari pihak Kementerian Perhubungan sendiri, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga terkait kasus ini, Pak? Dari pihak perhubungan belum ada, Ibu. Dari pihak perhubungan belum ada. Sama sekali belum ada mengontek kami, cuma dari pihak sekolah saja yang mengantar jenazah langsung. Kalau pihak perhubungan belum ada, sama sekali. Baik, pihak kampus mengantar jenazah langsung. Sudah identikat baik, dia akan membantu, menolong. Oke, informasi dari pihak kampus seperti apa, Pak, terkait kejadian ini? Apakah hanya satu memang yang memukuli korban atau seperti apa informasi dari kampus? Baru satu katanya, tapi masih pihak kampus membuka semua CCTV, masih dalam kasus pemirsaan sama polisi di Jakarta Utara. Oke, kalau komunikasi dengan korban, terakhir kali kapan? Apakah pernah ada keluhan dari korban terkait senior-seniornya mungkin, atau masalah yang ada di kampus? Kalau setiap dia pulang cuti, kemarin waktu Raya Idul Fitri, dia dia pernah mengeluh untuk pemukulan, dia bilang baik-baik saja. Karena saya tanya, waktu saya bongkul, di sana, kering terjadi pemukulan. Tahun 2017, ada korban sampai meninggal. Kalau ada kasus meninggal lagi, sekolah ini ditutup. Begitu menteri perhubungan yang berbicara. Dia ngomong sama saya, dia bilang, tidak ada Pak Bang, karena sekarang benar-benar ketat pengawasannya. Tapi terjadi kembali lagi dari pihak sekolah, tidak ada pengawasan yang benar-benar ketat. Begitu, Bu. Kalau keseharian korban ini seperti apa sih, Pak? Dia orangnya sangat periang, dia orangnya baik sekali, dia orangnya penurut, dia orangnya yang sangat pintar, dia senang bergaul. Begitu, Bu. Baik. Terima kasih banyak informasinya, Pak Inyoman Budiarta, selaku paman korban. Kita harapkan semoga kasus ini bisa diusut, tuntas, dan jika memang ada pelaku lainnya, bisa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan diberikan keadilannya, seadil-adilnya. Terima kasih, Pak Inyoman. Selamat siang. Diplikasi semua.